Jembolnya bendungan di desa Tegal Rejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember membuat warga resah. Warga khawatir jembolnya bendungan ini akan berpotensi merusak rumah warga. Kondisi bendungan sungai ini sudah rusak sejak 3 tahun yang lalu, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan. Semakin hari kondisi bendungan ini semakin terlihat parah, karena kerusakan lantai bendungan dan pecahan beton yang menumpuk di bawah, sehingga mengakibatkan air mengalir ke sebelah utara dan mengikis bantaran rumah warga. Warga khawatir jika terus dibiarkan akan berpotensi membuat rumah warga di sekitaran bantaran sungai Ambrol. Selain itu, salah satu penutup saluran air tidak berfungsi, sehingga debit air sulit untuk diatur. Kalau tidak segera diperbaiki, takutnya pengaruh ke sebelahnya yang ini. Kalau misalkan pengairan yang belakang, ke sawah-sawah yang sebelah ini kan, yang istik yang ini. Kalau yang ini, takutnya di sayap-sayap tangan, apa nanya, jam ini, takutnya ini yang Ambrol. Tapi pengaruhnya kayak ini, ke rumah-rumah ini. Warga berharap akan ada tindakan lebih lanjut dari pihak terkait, dan akan diperbaiki secara keseluruhannya. Saya berdua baca berita itu, saya sungguh untuk mencet kelebihan. Ternyata memang benar, seperti komponik saya memperhatikan, kondisi debitnya itu sudah menggantung, dan kekerjaan airnya juga sudah menggantung, dan pintu airnya itu macet sudah. Tidak bisa mengatur debit air. Terima kasih telah menonton!